Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Operasi pasar minyak goreng di Kota Madin terus dilakukan. Dalam dua hari ini setidaknya Pemkot telah mengeluarkan 4 ton minyak goreng. Pemkot meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena akan terus melaksanakan operasi pasar hingga harga minyak goreng stabil. Operasi pasar untuk kedua kalinya ini dilaksanakan di ruang terbuka hijau atau RTH Ngegong selasa siang. Dalam operasi pasar ini bekerja sama dengan bulog kantor cabang Madiun. Dalam sehari Pemkot melaksanakan operasi pasar di dua titik. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi mengatakan dalam dua hari ini Pemkot Madiun telah menyediakan 4.000 liter atau 4 ton minyak goreng. Intervensi harga dengan operasi pasar ini ditargetkan dapat menekan harga minyak di pasaran. Selain itu pemantauan harga serta stok minyak di pasaran juga terus dilakukan oleh Pemkot Madiun. Kita kan gak memberitahu ya 10.000 ton untuk satu minggu ini Pak? Untuk satu minggu ini? Untuk satu minggu ke depan ya. Kalau itu seharusnya ada di pasaran. 10.000 ton itu untuk satu minggu itu? Ya semangat, semampu sesuai kebutuhan masyarakat. Kita gak bisa mentargetkan. Bisa jadi satu hari kan dua ton ya. Dua ton berarti lima hari habis. Ini murni dengan distributor ya Pak Pak? Iya. Dari distributor, kemudian dari payah Pak Wali sendiri yang sudah diperlukan Pak Wali. Yang ditambah ikan minyak gratis, ada yang diual. Jadi seperti warung-warung pasti harus diberi gratis. Sementara itu wali kota Madiun Maidiu meminta warga agar tidak panik. Sebab Pemkot berupaya semaksimal mungkin menyediakan minyak goreng murah pada kegiatan operasi pasar. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara mendadak dari perumahan ke perumahan maupun dari lapak ke lapak. Stok pilih, ini toko dalam menjalankan, tim saya sudah saya berpilih, lihat toko. Kalau warga tenang, artinya kalau butuh dua kilo, ambil aja dua kilo lah, gak usah banyak-banyak. Ambil satu kilo. Kalau itu barang yang tetap ada, cuma barang itu nanti kalau seperti itu, semua toko itu terisi semua, ya semuanya. Gitu aja, makanya ini distributor saya cek terus. Nah ada yang mungkin telat. Kalau barang telat di distributor gak ada, tapi barang sudah dikirim ke toko, sudah selesai kan ada masalah juga. Nunggu toko habis paling satu minggu, distributor datang kalau. Ini akan normal. Maidi memberikan warning bagi distributor untuk tidak menahan atau menimbun barang sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Untuk itu, pihaknya juga terus memonitoring distributor di wilayahnya. Griswanto, JTV, Madiun.